Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Klementa Tengah belum dapat memutuskan kapan sistem pembelajaran tatap muka siswa di sekolah mulai dilaksanakan. Selain karena masih pandemi COVID-19, keputusan yang akan diambil juga harus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sejak merebangnya virus corona ke Kota Palangka Raya, hingga kini proses belajar mengajar siswa dari tingkat paut, TK, SD, maupun SMP dialihkan di rumah dengan sistem daring untuk menghindari penyebaran COVID-19. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya belum dapat memutuskan kapan sistem pembelajaran tatap muka sekolah di sekolah mulai diizinkan dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Faulian Shah, mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dilaksanakan, karena masih harus mengikuti perkembangan pandemi COVID-19. Selain itu, pihaknya juga tidak bisa memutuskannya sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, BPPD sebagai lini sektor penanganan COVID-19 serta OPD lainnya. Kami sampai hari ini masih belum memutuskan kapan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Saat ini kita masih menggunakan daring dan luring, itu yang kami lakukan. Kita selalu mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 dari setiap saat, karena kita dengan tugas tugas kita, satgas kita itu di badan penanggulangan bencana daerah. Dinas Pendidikan tidak mungkin menentukan sendiri, tetap kita harus berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, badan penanggulangan bencana daerah, dan juga OPD lainnya. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, saat ini ada ratusan paut dan taman kanak-kanak, 120 sekolah dasar, kerekam 46 SMP yang masih menjalani pembelajaran dengan sistem daring. Dari Palangkaraya ke Lemanat Tengah, Adia Sata, Ayanyus melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.